Pemirsa yang ada di rumah, juga sahabat soliha yang ada di sini, juga Bu Nyai. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan Bu Nyai terkait dengan macam-macam najis dan cara mensucikannya. Ada najis yang secara hukmiah, ada juga najis yang secara ainiyah. Ada najis yang sifatnya memang najis, dan ada yang secara dati dia memang sudah tetap najis, meskipun mau dibersihkan tujuh kali pakai debu, pakai tanah, tetap aja najis gitu ya. Mungkin pemirsa yang ada di rumah, juga sahabat soliha yang ada di sini, ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Bu Nyai, monggo. Ada yang mau bertanya di sini? Mbak, silahkan sebutkan nama dan dari Fatah Irmana ya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Azizah dari Pondok Rajak. Pertanyaan saya Umi, saya pernah mendengar bahwasannya alkohol, minuman yang beralkohol itu, benda najis. Nah, lalu bagaimanakah kalau saya sholat menggunakan farfum yang mengandung alkohol Umi? Apakah sholatnya saya sah atau tidak? Begitu pertanyaan saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sahabat di rumah dan yang di sini, homer itu tergolong alkohol. Gitu kan ya? Clear ya itu ya? Jadi homer itu sama dengan alkohol. Sekarang masalahnya buat kita adalah, adakah perbedaan antara alkohol yang diminum, dengan yang dikonsumsi, yang berefek dengan mabok, dengan alkohol yang kita pakai? Kita merujuk kepada pendapat para madhab Bul Arba, yang empat itu. Masyur ulama Arba mengatakan, mengacu kepada Al-Ma'idah ayat 90, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhallathina amanu Innama الخمر والميسir والأنصاب والأزلام رجسم من عمل الشيطان فجتنبوه لعلكم تفلحون Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya homer, maisir, ansop, أزلام, رجسم Maaf ya, saya satu aja ngomonginnya sekarang, karena satu ini, homer aja sekarang, itu semua رجسم perbuatan yang buruk, yang tidak baik, من عمل الشيطان tergolong dari amal syaitan, maka فجتنبوه جاوه Nah disini maknanya, dalam ilmu usul fiqh dikatakan bahwa الامر هذا الامر menunjukkan adalah الواجب jadi perintah untuk menjauhinya الهرم Nah tapi sepakat ulama 4 Madhub al-4 mengatakan ini hubungannya dengan homer yang diminum, yang memabokkan Nah bagaimana sekarang alkohol yang dipakai? Ayo kita sekarang menuju kepada ayat berikutnya yang Allah sebutkan pada surat At-Tawbah ayat 28 Allah sebutkan يَا أَيُّهَا لَذِينَ آمَنُوا إِنَّ مَلْمُشْرِكُوا نَجَسُونَ Nah ini yang Allah bicarakan Najis itu adalah hakikatnya orang musyrik Nah dari komper atau komparasi 2 ayat itulah pendapat 4 Madhub dikatakan bahwasannya alkohol yang dipakai untuk parfum hukumnya halal dan suci tidak menjadi masalah hasil dari komparasi 2 ayat itu gitu ya gitu sahabat Itu mungkin juga karena terkait apa komposisi alkohol Betul iya ada juga itunya ada takarannya komposisi saya ya jangan sampai alkohol yang begitu dipakai kelingan sampai terus puai gitu dong mbak gitu Itu namanya alkohol yang memapukan bukan untuk mewangikan ya bunya iya Baik menarik sekali pemirsa yang ada di rumah juga sahabat coleh yang ada di sini tadi pertanyaan dari bunya mudah-mudahan sudah cukup puas ya ibu ya Insya Allah Mungkin masih ada pertanyaan lagi yang lain Ya saya Terima kasih Sebutkan nama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama saya Hilda dari Fatayat NU Maluku Pertanyaan saya Umi Saya mempunyai bayi yang berusia 10 bulan Ketika kami berjalan di jalan dia BAB Kemudian saya membasuhnya dengan menggunakan tisu basa Pertanyaannya Apakah tisu basa itu dia mensucikan atau tidak Mohon penjelasannya Umi Wallah Muafiq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pertanyaan yang bagus sekali Pemirsa yang di rumah dan sahabat yang disini kita semua punya anak kan Yang belum punya anak Mau punya anak enggak Mau Banyak apa dikit Banyak Oh iya bangun 11 Terus yang di rumah Ini masalahnya dengan baby Baby kita Ternyata Gitu ya sahabat tadi Jadi pipis atau buang air besar BAB Di jalan Hukumnya boleh enggak Suci enggak Dengan apa namanya Dicebokin Atau diistinjain Dengan tisu basa Yang sudah kita Lengket dengan kita kan Di tas selalu ada itu Bisa enggak Untuk membersihkan Najis tisu basa itu Atau Najis Atau Najis Dari anak kita bayi Atau dari kita sendiri Bisa enggak itu hukumnya Anna Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kol Iza dahaba ahadukum Ila logoid Fal yadhab ma'ahu Bisalah Sati ahjar Kata Rasul Kalau berpergian Biar aman Bawalah tiga batu Untuk apa batu itu Untuk apa Mau nimpuk Agak Ternyata untuk apa Untuk bersuci Ternyata Iya Jadi untuk bersuci Nah dari situlah Kesimpulan dari para Ulama fukoha Bahwasannya Gitu kan Jadi yang untuk bersuci Itu ada syaratnya Apa syaratnya Satu Jamit Jadi batu itu kering Atau benda itu kering Kedua Oh ya sorry Keras Keras Jamit keras Kedua adalah Suci Tidak najis kan Nah ketiga adalah Tidaknya dimuliakan Apa itu Yang dimuliakan itu Kertas Kemudian apa namanya Sejadah Kudungan Itu kan yang dimuliakan Syaratnya benda Yang tidak dimuliakan Gitu kan Nah tiga syarat itulah Yang disepakati oleh fukoha Yang dibolehkan Untuk membersihkan Untuk istinjak kita Yang kedua Ternyata Alhajar Bima'nal Ada dua Bima'nal hakiqiyah Bima'nal syarayyah Secara hakikat Batu dia batu Ya batu udah Tapi secara Itu syariatnya adalah Bisa batu Bisa kayu Masa kayu ya Boleh itu Bisa keramik Bisa pecahan tembok Ya gitu Tapi yang Yang dibahayakan Yang gak lancip lah Bayanginnya keramik Lancip deh bayangnya Pokoknya yang Yang benda keras lah ya Jamit tadi itu Itu namanya secara Syari'i Syari'i Maka sekarang kita pakai analog yuk Secara Kiasi Berarti zaman sekarang ini Tisu Kasar Di syari'i Di akihaskan Dianalogkan dengan Batu Bima'nal syarayyah Boleh Cebok pakai tisu Kering Di pesawat tuh Gitu kan ya Tapi ada kasarnya loh Ada jamitnya kan ya Pakai jamit Bukan tisu yang untuk wajah gitu Kalau tisu yang untuk wajah Dapatnya gitu Maaf Maaf ya Bahasa saya nih Di uul-ul dulu Biar apa Biar kasar Di uul-ul lah Yang banyak di uul-ul Biar untuk mengambil Nah jisnya tuh enak Kalau halus kan Halus kan gak enak Kalau halus Gak 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 memenuhi syarat Maka yang Yang halus Kasarkan dulu Jadi Dengan tisu kering Yang kasar Itu hukumnya sama Dengan dikiskan dengan batu Lari yuk sekarang Lari Ketisu basah Saya nanya sekarang Tisu basah Jamit Augairu Jamit Jangan dikobrol Bunya Kita akan lanjutkan Kaget saya mbak Oke 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 Pemirsa yang udah di rumah Juga sahabat Soleh yang udah disini Menarik sekali Jadi sangat Seru ini Ya Namun Belum selesai ya Belum selesai Kita akan lanjutkan Setelah yang satu ini Tetap di Viki Nita Kajian Viki Perempuan Untuk Kita Kami akan kembali Setelah yang satu ini Terima kasih